Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Syahat Pembelajar Kita lanjutkan tutorial kita Tentang Canva Sekarang kita sudah masuk pada Sehari Canva nomor 8 Yaitu membuat ucapan Ramadan dengan Canva Untuk membuat ucapan Ramadan Kita tidak perlu menggunakan Aplikasi desktop Kita cukup bisa menggunakan Canva Kita bisa mendesain dengan mudah Cepat dan indah Oke silahkan disaksikan video berikut ini Baiklah sebelum saya memulai dengan tutorial ini Ini adalah sebuah contoh selamat Ucapan selamat Ramadan ya Yang saya buat dengan Canva Ini membuatnya tidak lama Hanya membutuhkan beberapa menit ya Kenapa tidak lama? Karena aset-aset yang ada di Canva itu sudah lengkap Misalkan gambar masjid ini sudah ada ya Kemudian gambar pola Seperti ini juga sudah ada Nanti tinggal kita ambil Langsung kita gunakan Namun nanti yang kita buat Namun cara tentu sama dengan yang sudah saya buat Baiklah saya sudah masuk ke web Canva Kita akan membuat desain Yaitu desain ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan Dan kita klik buat desain Kita buat saja ukuran khusus Misalkan 1500 x 1500 piksel Bentuknya persegi Kenapa persegi? Ini terkentung selera Cuma kalau persegi Maka nanti ini akan Sesuai dengan Kalau kita-kita posting di Instagram Kemudian klik buat desain baru Kita tunggu sampai muncul Area kerja warna putih yang bentuknya persegi Nah untuk membuat Kartu ucapan Ramadan ini Maka yang perlu kita Persiapkan itu adalah elemen-elemen Disini ada elemen ya Elemen yang sering digunakan itu adalah Gambar masjid Kemudian gambar Lampu Ramadan Kemudian ucapan tentunya Oke sekarang saya buat latar dulu ya Klik latar Kemudian pilih warna Biasanya kalau untuk Ucapan Ramadan Ucapan Tentu Fitri Itu sering digunakan warna hijau Saya cari warna hijau Disini Nah ini kita coba warna hijau Atau kalau Kurang serak dengan warna hijau yang ini Kita coba warna yang lain Klik yang ini Arahkan ke yang hijau Nah misalkan pilih yang ini Nah setelah backgroundnya sudah Kita tetapkan Dalam background warna hijau Sekarang kita cari Gambar masjid Klik saja elemen Kemudian ketik kata masjid Nah disini ada beberapa Pilihan masjid ya Gambar masjid tentu saya Tinggal kita pilih sesuai dengan Selera kita Misalkan kita pilih gambar masjid yang ini Kita sesuaikan ukurannya Kita paskan dulu ya Sampai paling bawah Oke sampai disini Nah setelah itu kita cari lampu Ketik saja lampu Ramadhan Lampu Ramadhan Nah ini beberapa lampu Bagus-bagus tinggal kita pilih sesuai dengan Selera kita Misal kita pilih yang ini ya Kita pilih ke Sini Kita copy Biar jadi dua Bawa Kesini misalkan Nah setelah itu baru kita kasih Text Nah disini ada beberapa text yang bisa kita gunakan Disini Ada selamat natal Ada white christmas Ini bisa kita pilih ya Nah tapi kita sesuaikan Misalkan Kita post yang ini Nah ini kita ganti dengan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Misalkan 2442 Hijriah Misalkan Kita kecilkan ukurannya Misalkan ukurannya 75 Dan naikkan Iya Sampai disini Berikutnya kita kasih foto Misalkan Foto Sebelum foto Boleh kita pasang Bingkai dulu Kita klik element Kemudian Kemudian Ini hapus dulu Lampu ramadhan Kita cari Bingkai Bentuk bulat Seperti ini Kemudian kita pasang foto Klik unggahan Ya unggahan ini adalah foto Yang pernah kita unggah Kalau belum pernah kita unggah foto Tinggal kita unggah Misalkan kita ambil foto Salah satu dari sini Oke saya klik ini Ini saya masukkan ke dalam Bingkai Lepas Nah otomatis masuk ke dalam Bingkai Sekarang kita Kecilkan ukurannya Misalkan Nah Seperti ini Berikutnya kita berikan Tulisan lagi Klik teks Sekarang nama saya Kita kecilkan Misalkan ukuran 50 Ya Kita atur Sedemikian hingga Tanpa serasi Nah Dari sini sudah kelihatan Bagus ya Sudah ada background Kemudian ada nama Ada teks Selamat menjalani Berpuasa Ini kayak salah ya Mungkin 1442 hijriah Nah setelah itu Backgroundnya Kalau mau bagus Mungkin bisa kita kasih Pattern Atau pola ya Misalkan Kita tambahkan pola Klik elemen Kemudian Cari Pola Nah disini ada pola Berbagai macam pola ya Kita pilih Misalkan Sesuai selera kita Misalkan pilih yang ini ya Nah Ini kita Besarkan Sesuai dengan ukuran Segi Taruh posisi Di belakang Klik posisi Kemudian Ke belakang Nah Itu warnanya Bisa kita Buat warna Abu Biar tidak terlalu Kontras Cari warna Abu Nah seperti ini Warna Abu ya Nah Sudah Jadi Kartu Ucapan Ramadhan 1442 Hicriah Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prestayan PENG TAP more ota Tubing Wabarakatuh 旁 PENG PENG ordo Propon Sec Tip Terima kasih.